Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di area channel Pada video kali ini saya akan berbagi tutorial tentang cara mengelola atau manajemen penilaian di Google Classroom sehingga nanti kita bisa mengelola menilai dan mengatur dengan mudah dan cepat dan ini akan membantu pekerjaan kita baik langsung saja kita praktekan pertama saya ingin melihat pekerjaan-pekerjaan saya misalnya sebagai guru di Google Classroom apa yang sudah saya nilai siapa saja sisa yang belum menyerahkan dan berapa orang yang sudah dinilai langsung secara keseluruhan langsung saja saya masuk ke Google Classroom disini kita pilih di menu utama terus kita cari untuk diperiksa kita klik untuk diperiksa dan disini akan muncul tampilan untuk diperiksa dan sudah diperiksa nah ini kita pilih tahu bisa semua kelas atau untuk kelas tertentu saja misalnya saya pilih kelas 73 dan disini ada beberapa tugas yang sudah diserahkan yang sudah dinilai dan yang belum disini juga ada tampilan sedang bekerja oke nanti disini bisa kita langsung yang belum ini kita tinggal lanjuti kita juga bisa melihatnya di kumpulan tugas yang sudah diperiksa yang sudah diperiksa misalnya yang tidak ada batas waktu tanggal 30 April ini ya sudah dinilai berarti sudah diperiksa oke itu untuk guru nah kalau untuk siswa kita ke menu utama kita cari didapat tugas misalnya saya berpulang sebagai siswa kita akan mencari tugas apa saja yang sebelum saya kerjakan misalnya kelasnya kita pilih nah disini ada tugas-tugasnya yang minggu ini misalnya apa minggu berikutnya atau nanti yang tidak ada bisa kelihatan ya tugasnya apa yang sudah selesai bisa kelihatan tugasnya apa misalnya selesai lebih awal ada empat ya yang minggu lalu ada enam yang sudah diselahkan bisa kita gunakan lihat semua yang diselahkan selesai terlambat ada keterangan oke kalau sudah maka kita kembali lagi ke kelas disini saya akan memperlampaikan cara membuat rubrik di tugas kita caranya untuk membuat rubrik di tugas kita bisa kita lakukan untuk menilai tugas-tugas yang membutuhkan kriteria tertentu atau pesaratan tertentu sehingga nilainya itu berdasarkan pesaratan tersebut baik langsung saja disini saya ada tugas yang sudah saya buat saya akan edit misalnya kita tambahkan rubrik di dalamnya nah disini tugasnya tiga adalah kita membuat sebuah animasi di tugas lain nanti siswa harus menggerakkan objek tertentu apakah gerakan sudah benar atau belum bisa kita nilai berdasarkan rubriknya ini hanya contoh saja biar gampang biar cepat maka saya akan membuatnya setidak begitu detail oke kelebihan di Google Classroom kita bisa langsung mengklik file-nya yang sudah kita tambahkan di tugas langsung terbuka disini tanpa harus bolak-balik menuju tab lain oke untuk menambahkan rubrik kita tambahkan rubrik disini ada tiga pilihan ada untuk buat rubrik gunakan kembali rubrik atau import dari saya akan buat langsung disini dengan cara buat rubrik maka disini ada judul kriteria misalnya apa yang akan kita nilai rubriknya misalnya tentukan gerakan ini masih misalnya apa untuk menilai misalnya apa ya poin wajibnya bisa kita tentukan misalnya satu atau berapa ya poin wajib terus kita bisa menambahkan level level itu kriteria kriteria yang akan kita masukkan tadi level pertama kriterianya kita masukkan 7 level nya misalnya nilai deskripsi misalnya deskripsi apa misalnya jika titik-titik misalnya jika berlakunya sudah kurang tepat misalnya kita tambahkan disini poinnya tetap kita tambahkan aja poinnya misalnya 2 nilainya misalnya nilainya lebih deskripsinya apa dimasukkan misalnya jika cukup tepat misalnya terus kita tambahkan lagi kriterianya poinnya kita buat 3 misalnya lanjut level nilai A ya deskripsinya jika A ya terus kita simpan nah disini bisa langsung terlihat tropiknya terus kita simpan saya akan menuju siswa ya disini saya akan berpaksa sebagai siswa tugas tadi aku saya kerjakan berarti saya buka dulu tugasnya misalnya misalnya ini contoh saja jadi hanya menjelaskan sekelas biar paham langkah-langkahnya misalnya saya akan gerakan misalnya sini sampai sini gerakan terus langsung saja kalau sudah kita kerjakan menunjuk kelas terus kita serahkan ini sudah masuk tugasnya kita cek ya ini barusan kita cek yang sudah mengerjakan ini tinggal kita nilai nah sepertinya yang saya bilang tadi untuk peniksa ini ada tugas misalnya yang belum kita periksa atau belum kita nilai misalnya tugas tiga langsung menuju kesini jadi ini yang sudah menyerahkan tapi belum dinilai kita lihat ya nah belum dinilai oke bisa kita nilai langsung menuju sini sini ini yang sudah menyerahkan yang sudah ditugaskan ini tapi belum menyerahkan bisa kita filter disini saya akan menggantikan yang sudah menyerahkan terus kita nilai langsung kita nilai disini rubrik tadi sudah ada disini misalnya gerakannya yang nah ini sudah ada nilai A jika nilai B jika nilai C jika nilai publiknya sudah masuk di dokumen kita oke ini sudah diserahkan keterangannya yang berikutnya ditugaskan siswa yang belum menyerahkan jadi disini kita bisa mengelolahnya oke disini saya akan memberikan komentar dulu untuk memberikan komentar bisa kita tambahkan disini nah disini saya akan contohkan komentar menggunakan power komentar bank komentar kita klik bank komentar bank komentar ini fungsinya untuk menyimpan semua komentar komentar yang kita buat nantinya jika kita butuh memanggil kembali komentar tinggal kita kopikan ke misalnya siswa lain oke saya buat tambahkan ke bank komentar misalnya terima kasih tugas tepat bagus saya tambahkan tambahkan lagi masuk ke sini tugas terima kasih tugas tepat waktu nanti tinggal kita salin ke papan klip bisa juga kita salin dan kita edit dan kita hapus kita kembali komentar tadi tinggal kita pastikan nah disini komentarnya paste terus nanti kita posting oke oke berikutnya disini kita bisa menilai berdasarkan rubik-rubik yang dia buat misalnya jika gerakannya kurang tepat maka nilainya ini misalnya satu jika cukup tepat kita kasih nilai B kita kasih nilai B maka kita klik disini oke kita kita klik kita 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 pilih disitu ya tinggal kita klik aja kita pilih skor yang mana atau nilai mana kan kalau biar pilih C langsung nilainya C dapat langsung kematis muncul nilainya 3,33 33 jika B kita klik langsung muncul nilainya 2 poin format puluhannya 66 oke kita bisa ubah poin totalnya berikutnya ini belum kita kembalikan kita juga bisa menambahkan komentar di objeknya caranya kita tambahkan komentar bisa klik kanan misalnya nah ini kita tambahkan komentar kurang sedikit lagi langkahnya disini bisa tandai sebagai selesai dan sembunyikan diskusi disini opsi lain bisa kita edit terhapus dan lain sebagainya kita juga bisa menambahkan komentar lagi misalnya ini akan kita komentari kita klik kanan misalnya komentar kita kita menggunakan powerbank tadi yang sudah kita buat komentar bisa kita pastikan atau kita ketikan kata kuncinya misalnya terima ini sudah muncul dengan cepat di komentarnya kalau kita mengetikan tugas kata kunci yang berhubungan dengan tugas maka akan muncul itu kelebihan dari bank komentarnya kita tepat dalam cepat dalam membeli komentar yang sudah ada ini berikutnya kita misalnya beralih ke siswa lain misalnya ke siswa lain misalnya oke kita cancel kita posting dulu komentarnya oke sudah masuk komentar kita berlari ke siswa lain yang tadi nilainya kan masih sudah ada cuman belum kita kembalikan saya akan memberikan nilai secara sekaligus kolektif disini misalnya dia belum menyerahkan siswa ini tugasnya waktunya sudah terlambat kita kasih nilai kosong saja misalnya 0 ya nah kita bisa mau membalikkan nilainya atau memberi nilainya ngasih nilainya secara sekaligus dengan cara klik ikon segit tiga bawah ini mengembalikan beberapa kiriman kalau mengembalikan kiriman ini hanya satu kiriman untuk satu orang yang aktif saja yang kita kirim kalau disini mengembalikan beberapa kiriman jadi sekaligus kita akan memberikan nilai tanpa harus per orang ya ini secara kolektif dengan cepat misalnya ada berapa siswa nanti langsung terpilih dan nilainya bisa kita kembalikan sekaligus ini juga membantu mempercepat pekerjaan oke kalau tidak mau diberikan ini tinggal kita kembalikan kita cek salah satu siswa ini komenternya sudah masuk kalau kita klik di dokumen nya seperti ini nah ada komentar jadi kita nanti bisa membalas komentar nah ini untuk tandai sebagai selesai dan sepenuhyikan diskusi nah disini kan tadi komentarnya nah ini siswa yang sudah kita beri komentar oke agak lambat ya ini penilaian tadi kita kembali kesini ya ini seluruh nilai tadi kita buka oke kita tunggu ini masih mustah ya nah ini komentarnya kan belum dibalas masih tanda ini kalau kita lihat disini bisa kita centang tandai sebagai selesai centang kita cek di gurunya ya mana tadi ini kita lihat nah ini sudah hilang komentarnya ini fungsi untuk menandai sudah dipaca ya jadi komentarnya hilang kita sekali lagi kita coba ini sebagai siswa kita tandai sebagai selesai dan semakin diskusi kita bisa menambahkan juga komentar lagi ya disini misalnya kita balas lagi nah kita klik kita balas komentarnya terima kasih terima kasih kita balas maka kita kelihatan muncul terima kasih terus kita tandai sudah selesai maka disini disini sudah kelihatan hilang semua komentarnya nah itu untuk manajemen tugas di Google Classroom saya tutup Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh berarti